yang bisa didapatkan oleh para peserta daripada BPJS Kesehatan, khususnya kita membahas mengenai para pekerja, di mana mereka wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tadi dikatakan bahwa untuk sebuah perusahaan, baik itu BUMN, perusahaan besar, kecil, ataupun menengah, nanti akan diurus oleh pihak HRD, pemirsa. Jadi tidak perlu khawatir, nanti HRD akan membawa semua data-datanya ke kantor cabang BPJS terdekat, dan kemudian akan diatur sesuai dengan informasi yang ada. Jadi kita tinggal menerima hasilnya saja, yaitu menerima kartu yang sudah diaktifkan. Nah mungkin Pak Ivan bisa kembali menjelaskan mengenai kelas-kelasnya. Tadi kita sudah mengetahui, ada untuk preminya ada tiga ya, ada kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Nah untuk kelas-kelasnya bagaimana cara menyesuaikan dengan gaji dari para pekerja ini Pak? Iya, kalau untuk pekerja bukan penerima upah kan gampang hitungnya ya. Gampang, oh saya mau kelas satu tadi berapa, kelas dua berapa, kelas tiga berapa. Kalau pegawai negeri juga gampang, golongan empat dan golongan tiga itu di kelas satu, golongan dua dan golongan satu itu di kelas dua. Bagaimana pekerja penerima upah dari swasta, itu penggolongan kelasnya, hak kelas perawatannya itu adalah sampai dengan satu setengah kali PTKPK satu, itu di kelas dua. Itu nilainya kurang lebih tiga juta lima ratus sekian, gak sampai tiga juta enam ratus. Jadi siapapun pekerja formal yang didaftarkan ke BPJ Sehatan, penghasilan tetapnya yang dilaporkan sampai dengan tiga setengah juta, kurang lebih tiga setengah juta, dia di kelas dua. Lebih dari itu kelas satu, kan gampang. Cuma begitu aja, tinggal lihat struk gajinya berapa dia. Oke, jadi memang sangat sederhana dan jika kita melihat di layar kaca Anda saat ini, ini merupakan kartu-kartu yang semuanya bisa mendapatkan manfaat daripada BPJS Kesehatan ini dia ya Pak. Mungkin bisa dikomentari, sebelah kiri itu adalah kartu BPJS Kesehatannya sendiri yang saya pegang ini nih. Dan di sebelah kanan itu adalah yang dari sebelum-sebelumnya yang per 1 Januari 2014 telah dialihkan ya Pak. Ya, betul. Manakala kita masih memiliki kartu tersebut tentunya masih berlaku juga ya Pak. Masih, masih. Jadi, kartu ASKES Sosial yang kuning masih berlaku. Kartu Jamkes Mas yang biru masih berlaku. KJS masih berlaku. Kartu BPJS ya pasti masih berlaku gitu. Nanti tinggal 2015 kebijakannya bagaimana kita lihat nanti. Tapi intinya semua kartu itu identitasnya kan ada di database kita. Nomornya itu kita panggil langsung keluar dan itu bisa dilayani. Jadi untuk peserta ASKES yang lama nggak perlu ganti kartunya. Jadi nggak perlu khawatir Pak Mirza. Walaupun dari secara fisiknya kartunya itu berbeda-beda tetapi tentunya tujuan dan manfaatnya adalah satu. Semuanya mendapatkan manfaat yang sama ya. Nah tadi kita sudah membahas mengenai kelas-kelasnya. Mungkin Pak Irfan juga bisa memberitahukan apa sih sebenarnya perbedaan antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Apakah jumlah pelayanan yang mereka dapatkan berbeda atau jumlah penyakit yang ditangani berbeda seperti layaknya asuransi swasta atau bagaimana Pak? Iya. Jadi untuk manfaat medis itu sama semua. Seluruh peserta BPJS Kesehatan ini manfaat medisnya sama semua. Kalau perlu operasi ya operasi. Jahitannya 3 ya 3. Kalau tidak ada bonus kalau kelas 1 ya. Tapi yang membedakan manfaat non-medis. Itu kelas perawatan kalau kelas 1 mungkin 2 orang sekamar. Kelas 2 mungkin 3 sampai 4. Kelas 3 lebih dari itu. Hanya itu sih. Tapi kalau manfaat medisnya meskipun kelas 3 dia misalnya PBI. Dia butuh operasi jantung ya ditanggung. Semua gitu. Sebaliknya meskipun dia kelas 1 tapi kebetulan hanya pilok batuk ya ditanggung untuk pilok batuknya. Jadi sama semua kalau manfaat medis. Kalau untuk manfaat non-medis ini misalnya pada saat seorang itu kelas 2 atau kelas 3. Dia pengen upgrade untuk fasilitas pelayanan non-medisnya. Apakah bisa nanti di lapangan? Iya. Kalau untuk upgrade atau mendapatkan manfaat tambahan. Itu harus ikut asuransi kesehatan tambahan atau dia bayar sendiri. Oke. Nah disitu ada peluang. Jadi misalnya biasa di VIP gitu ya. Tapi kan BPJS hanya sampai kelas 1. Silahkan saja di rumah sakit itu kalau mau upgrade ke VIP tidak apa-apa. Tapi nanti selisihnya itu ditanggung oleh yang bersangkutan. Atau kalau yang bersangkutan punya asuransi kesehatan swasta. Itu bisa diklaimkan kasuransi swasta. Atau dengan COB. Coordination of Benefit. Di mana nanti kalau sudah kerjasama yang asuransi kesehatan swastanya itu kerjasama dengan BPJS Sehatan. Di rumah sakit itu dia masuk ke VIP. Dia tidak perlu mengeluarkan duit sama sekali. Karena sampai dengan kelas 1 kita yang bayar. Selisihnya asuransi kesehatan swasta yang bayar. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari banyak sekali orang yang mengatakan. Ah buat apa saya punya BPJS Kesehatan. Toh saya sudah memiliki asuransi swasta. Justru disini memang salah satu apa ya. Salah satu inti daripada BPJS Kesehatan itu adalah prinsip gotong royong ya. Betul. Jadi kita juga sekaligus meng-cover bagi masyarakat-masyarakat yang lain yang membutuhkan. Dan di mana ternyata dengan coordination of benefit. Kita tetap mendapatkan manfaat baik dari BPJS Kesehatan. Maupun asuransi swasta kita ya. Jadi justru it's a good idea. Kita memiliki asuransi swasta tetapi kita tambahkan dengan BPJS Kesehatan. Atau the other way around ya. Iya. Justru benefit atau manfaat yang didapatkan semakin terkoordinasi, semakin luas ya. Iya semakin banyak justru. Semakin banyak justru manfaatnya. Dengan rupiah yang kurang lebih sama. Iya. Itu mendapatkan manfaatnya dua jadinya. Sebagai peserta BPJS Kesehatan di hampir 1.600an rumah sakit. Nah kalau dia juga peserta asuransi kesehatan swasta mungkin tambahannya dengan provider dia. Provider dasar seksan. Jadi lebih luas lagi gitu dengan yuran yang sama. Nah berbicara mengenai provider kesehatan. Karena tentunya diamanatkan agar seluruh bangsa Indonesia akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Di tahun 2019 saya harapannya. Nah upaya apa saja yang dilakukan untuk bisa menambah nih untuk para provider daripada fasilitas kesehatan ini? Ya sejak awal berdiri itu selalu ada peningkatan jumlah fasilitas kesehatan. Mulai dari faskes tingkat pertama maupun faskes tingkat lanjutan. Faskes tingkat pertama sudah kurang lebih 17.000. Baik dari dokter praktek perorangan, klinik maupun puskesmas. Untuk rumah sakit dan klinik utama itu sudah kerjasama lebih dari 1.600 rumah sakit. Tiap bulan itu bertambah terus. Dan ini di seluruh Indonesia pasti diharapkan? Seluruh Indonesia. Dari perusahaan swasta yang masuk juga termasuk BUMN. Kita juga menjalin kerjasama dengan BUMN. BUMN juga kan ada yang punya rumah sakit atau klinik. Terus mungkin perusahaan-perusahaan besar ada yang punya klinik atau rumah sakit. Itu bisa dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan. Jadi dua, satu, si perusahaan itu menjamin pegawainya terhadap program jaminan kesehatan. Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang dia punya itu bisa dimanfaatkan. Dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ini win-win solution bisa dikatakan ya. Dengan semakin banyak orang yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, otomatis semua fasilitas kesehatan yang ada juga akan semakin berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri juga ya. Untuk bisa membantu juga menjadi bagian daripada provider fasilitas kesehatan tersebut ya. Jadi target mungkin untuk kata penutup aja mungkin Pak Irwan bisa sedikit secara singkat untuk mengajak para masyarakat yang tengah menyaksikan saat ini bagi mereka yang belum mendaftarkan diri, utamanya para pekerja penerima upah agar bisa segera mendaftarkan diri. Silahkan Pak Irwan. Iya, khusus bagi pekerja penerima upah, bagi mereka yang belum mendapatkan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka tolong diingatkan kembali ke manajemen baik HRD maupun pimpinan perusahaan agar segera mendaftarkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan program jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah paling lambat itu 1 Januari 2015 sudah terdaftar, khususnya dari BUMN, usaha besar, usaha sedang, dan usaha kecil. Ada pun untuk pekerja bukan penerima upah, itu bisa sampai 1 Januari 2019. Oke, jadi untuk waktunya masih diberikan waktu Pak Irwan, terima kasih banyak. Kami harapkan tentunya bisa sesuai dengan amanat undang-undang dan agar kita semua bisa mendapatkan hak kita untuk kesehatan. Terima kasih Pak Irwan. Dan pemirsa, waktunya bagi saya untuk pamit undur diri dari hadapan Anda dan kita akan bertemu lagi di Coffee Break esok hari. Selamat beraktifitas.